naik motor itu harus menggunakan helm gan agar kita selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk chat mantan kali aja teman-teman bisa balikan tapi awas itu semua bisa menegangkan selamat menyaksikan penonton setia yang kerebitan di video gadget of the month untuk motor edisi November ini kita punya beberapa aksesoris yang sayang dilewatkan so temen-temen gue saranin untuk nonton sampai habis supaya tidak penasaran semua link pembelian gue usahain ada di link deskripsi di bawah jadi jangan lupa untuk cek linknya ya Nah untuk gadget pertama kita ada holder HP yang dilakit sendiri ini sebenarnya smartphone holder untuk tripod namun karena holder tripod bagian bawahnya rusak jadi gua ahli fungsikan menjadi holder di motor yang teman-teman harus siapin adalah smartphone holder berbagai macam mounting untuk GoPro dan sticky pad yang biasa dipakai untuk memasang GoPro di helm dan jadilah smartphone holder sebenarnya gua udah ada smartphone holder ini dengan merek Bpop handlebar tapi holder motor rakitan gua ini digunakan untuk merekam video bisa detail mau landscape untuk video YouTube atau portrait untuk live Instagram atau membuat konten tiktok pokoknya oke banget nih Bro kalau temen-temen mau membuat juga pastiin holder HPnya seperti ini kuat menahan goncangan juga gak gampang lepas saran gua sih pasang lanyard di HP untuk menambah keamanan dan jangan pernah ngebut pakai holder HP ini Oke langsung aja kita ke gadget berikutnya Buat temen-temen yang suka keluar malam hari nih yang suka buka bagasi motor malam-malam ada gejahnya gadget yang sangat berguna buat kalian daripada kalian susah-susah menyalakan flash di HP dan ribet karena tangan satu harus memegang handphone kita ada lampu LED yang berguna banget untuk kalian dengan harga di bawah Rp15.000 teman-teman bisa mendapatkan lampu penerangan seperti yang ada di motor-motor mewah dengan modal Rp15.000 kabin bagasi motor kalian akan terang benderang lampu ini sebenarnya lampu untuk lemari pakaian tapi bisa juga dipakai untuk keperluan lain contohnya di bagasi motor dengan daya dari 3 buah baterai A3 bisa menerangi 2 bulan perjalanan tapi yang harus diingat jika mau menutup jok motor jangan sampai lampunya lupa dimatikan karena bisa dipastikan besok baterainya sudah habis untuk pemasangannya sangat mudah di paket penjualan tidak disertakan baterai jadi harus beli baterai dulu di warung kesayangan teman-teman setelah beli tinggal buka penutup baterainya dengan cara diputar pasang baterai lalu tutup lagi untuk memasang di motor tinggal buka stiker adisifnya tempel di langit-langit jok motor dan selesai kalau jok motor kalian tidak bisa begini kalian bisa juga kok taruh di dalam bagasi seperti ini sama saja dan tidak masalah untuk menyalakannya tinggal pencet bagian lampu ini dan foil lampu menyala gimana oke kan kita lanjut lagi ke item kita yang ketiga nah di item kita yang ketiga kita ada sebuah sidebag dari jk speed sidebag berukuran sedang ini berbentuk silinder sangat berguna untuk motor apalagi yang bagasinya kecil sidebag ini bisa diisi satu setel jasujan atau toolkit atau makanan bahkan sendal cara pemasangannya juga nggak ribet kok cuman klik-klik aja seperti ini dan tak siap digunakan kenapa gua nggak rekomendasikan penggunaan peneer atau box penggunaan peneer atau hardbox pada motor dengan pemasangan yang salah-salah bisa berbahaya karena sensor of gravity yang sudah diciptakan profesor dan diubah dapat menyebabkan kecelakaan atau dapat sop breaker yang patah apalagi diisi macam-macam yang menambah beban ke belakang nah tas ini karena sudah ringan karena dibuat menggunakan kain anti air ditambah dimensinya yang kecil membuat tas ini tidak bisa diisi yang berat-berat sehingga tetap safety sehingga penggunaannya bisa dibilang cukup aman yang harus diperhatikan adalah karena ini cuman sistem klik seperti ini jadi jangan tinggalkan dan tas dalam kondisi yang ada isinya apakah teman-teman tahu perangkat keamanan berkendara di Amerika dan negara maju lainnya itu cukup ketat bukan hanya penggunaan helm yang sesuai standar jaket yang dikhususkan untuk para biker ataupun sepatu safety yang aman untuk berkendara tapi motornya juga diatur loh gengs nah contohnya mata kucing ini mata kucing adalah perangkat yang reflektif bukan hanya untuk depan dan belakang doang loh tapi juga dari samping nah item kita yang ketiga ini kita punya mata kucing atau light refleksure buat teman-teman yang motornya sebelum ada mata kucingnya bisa banget nih coba penggunaannya sangat mudah tinggal dijepit di plat nomor seperti ini sebenarnya ada dua jenis yaitu yang ada berkatnya seperti ini atau yang tinggal tempel ke bodi motor terserah kalian mau pilih mana nah mata kucing ini didesain memang bukan untuk dilihat dari belakang ya geng karena di belakang sudah ada reflektornya ini dilihat dari samping so teman-teman yang berkendara bisa makin aman dari resiko ditabrak dari samping yang berkurang makin nyaman deh berkendaranya ya gengs nah jadi itu dia gadget dan aksesoris of the month untuk bulan ini saksikan terus gadget of the month untuk motor tiap bulannya di channel raja kong ya guys jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian biar mereka tahu nih guys terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir selamat beraktifitas ya salam sub indo by broth3rmax